Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel nasib dan hoki pada video kali ini, akan membahas mengenai bambu bertua paling ampuh dan berhodam sakti di seluruh Indonesia. Bambu yang sering panjenengan lihat dan temui di pinggiran-pinggiran sungai, ternyata memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan energi kosmos alam semesta di dalam ruas-ruasnya. Energi kosmos yang tersimpan dan terakumulasi dalam waktu yang lama di dalam sebuah ruas bambu, akan menyebabkan bagian ruas bambu tersebut memiliki energi kesaktian atau tuah yang sangat ampuh, bahkan tidak jarang akan menjadi rumah bagi jenis-jenis hodam tertentu. Akibat menahan kekuatan dari kosmos alam semesta dalam waktu yang lama, ruas bambu tersebut akan mengalami perubahan bentuk dengan ciri-ciri khas tertentu. Itulah mengapa masing-masing jenis bambu bertuah dan berhodam memiliki cirinya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa bambu bertuah paling ampuh dan berhodam sakti yang ada di seluruh bumi Indonesia, di mana yang pertama adalah bambu petuk. Bambu yang sangat fenomenal ini sama langkanya dengan mustika mirad lima. Bambu petuk tidak bisa dimiliki oleh sembarangan orang, hanya mereka yang terpilih dan teruji saja yang bisa berjodoh dengan pusaka bambu ini. Bambu petuk memiliki ciri khas yang sangat unik, di mana dalam satu ruas bambu terdapat dua tunas cabang yang saling bertemu atau saling petuk, di mana pada umumnya semua tunas cabang pada pohon bambu akan mengarah ke bagian atas. Bambu yang berharga mahal ini, dipercaya akan membuat pemiliknya dipertemukan atau saling petuk dengan apa yang diinginkannya. Misalkan saja seperti kekayaan dan jabatan, bahkan hodam yang mendiami bambu petuk diakini juga bisa memberikan kesaktian tertentu, seperti kekebalan dan pagaran gaib. Bambu petuk asli dan berhodam jika dihanyutkan dalam air yang berarus, maka potongan bambu tersebut tidak akan hanyut, justru akan terlihat bergerak melawan arus air. Kemudian jika dimasukkan ke dalam air panas, maka air panas tersebut akan menjadi dingin seketika. Bambu bertua paling ampuh dan berhodam sakti di seluruh Indonesia urutan kedua adalah bambu buntet. Bambu buntet adalah jenis bambu yang bisa berasal dari jenis rumpun bambu apapun. Namun uniknya, bambu ini memiliki bagian dalam batang ruas yang tidak berlubang alias buntu. Bambu buntet juga seringkali disebut dengan bambu lanang. Bambu buntet jika dibelah, maka biasanya akan terdapat suatu batu mustika kecil di dalamnya. Batu mustika inilah yang kemudian dimanfaatkan tuahnya untuk memagari rumah atau bangunan tertentu dari gangguan gaib. Namun panjenengan juga harus tahu, bahwa tidak semua bambu buntet memiliki mustika di dalamnya. Bambu buntet juga banyak dicari karena energi dari hodamnya yang bisa menutup logika dan jalan pikiran orang yang sedang memiliki urusan dengan kita, sebagai contoh adalah akan membebaskan kita dari incaran orang yang hendak menagih hutang. Jika panjenengan ingin mendaya gunakan tuah dari bambu buntet, maka carilah bambu buntet dari jenis bambu wulung dan juga gading. Hal itu karena keduanya memiliki energi tuah yang paling sakti. Bambu bertuah paling ampuh dan berhodam sakti di seluruh Indonesia yang ketiga, adalah bambu patil lele. Bambu patil lele memiliki ciri khas bentukan alam yaitu dengan dua cabang pada kanan dan kiri yang tumbuh sejajar pada satu ruas yang sama. Sehingga jika panjenengan amati, bentuk bambu tersebut tidak jauh berbeda dengan seekor ikan lele yang memiliki dua buah patil. Tua dari bambu patil lele ini, dipercaya akan bisa menghindarkan panjenengan dari bala bencana yang akan datang. Entah itu bencana yang bersifat fisik ataupun gaib metafisika. Bahkan air rendaman dari bambu ini juga akan bisa menyembuhkan orang yang ketempelan jin, yaitu dengan mengusapkannya sebanyak tiga kali pada bagian tengkuknya. Jika bambu patil lele ini disimpan di dalam warung atau toko tempat panjenengan mencari rezeki, maka hodam yang ada di dalamnya akan memiliki fungsi sebagai sarana pengasihan. Hal tersebut akan membuat tempat usaha panjenengan semakin laku dan ramai. Bambu bertua paling ampuh dan berhodam sakti urutan yang keempat, adalah bambu tumpang sari. Bambu tumpang sari secara sekilas terkadang mirip dengan bambu patil lele, namun sejatinya sangatlah berbeda. Bambu tumpang sari adalah bambu yang ruas batangnya sangat berdekatan, bahkan bisa sampai bertumpuk. Semakin banyak ruas batang yang bertumpuk, maka semakin sakti pula tuah yang dimilikinya. Energi positif dari bambu tumpang sari, akan bisa memberikan keharmonisan dan kerukunan bagi kehidupan pemiliknya. Selain itu juga akan melipat gandakan aura kewibawaan dan karisma, sehingga sangat cocok dimiliki oleh panjenengan yang ingin menduduki suatu jabatan penting. Hodam dari bambu tumpang sari juga memiliki kesaktian untuk mematahkan segala niatan jahat, dan jika dimanfaatkan dalam usaha di bidang ternak atau pertanian, maka hewan ataupun tumbuhan yang dipeliharanya akan jauh dari penyakit dan hama. Bambu bertua paling ampuh dan berhodam sakti di seluruh Indonesia urutan kelima, adalah bambu carang gantung. Bambu carang gantung, terbentuk dari sebuah batang utama bambu yang kemudian di bagian ruasnya ditumbuhi banyak tunas dengan posisi menggantung, dan uniknya lagi, pertumbuhan tunas tersebut tidak menghadap ke atas, namun justru ke bawah. Bambu carang gantung banyak dicari karena tuahnya yang besar dalam pengobatan. Dengan mencelupkan ujung bambu ini di dalam segelas air, maka air tersebut akan memiliki khasiat dalam mengobati berbagai penyakit medis ataupun non-medis, namun yang paling sering dimanfaatkan adalah untuk membetulkan posisi bayi yang sungsang. Bambu bertua paling ampuh dan berhodam sakti di seluruh Indonesia urutan ke-6 adalah bambu kuning. Bambu yang memiliki warna kuning ini, juga disebut sebagai salah satu bambu paling sakti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bambu ini mampu memancarkan energi positif yang lumayan kuat. Jika bambu kuning ini panjenengan tanam di halaman depan rumah, maka dipercaya akan memiliki tuah sebagai pagar gaib. Energi gaib dari bambu kuning ini dipercaya akan bisa melawan santet, pelet, teluh, ataupun guna-guna. Untuk mengembalikan kiriman santet kepada pemiliknya, maka panjenengan harus mengambil empat bila bambu kuning yang sudah diruncingkan ujungnya, tancapkan langsung ke dalam tanah di empat penjuru halaman rumah, kemudian taburi dengan garam dan irisan delingo bang le di sekitar tusukan tersebut. Demikianlah ulasan singkat kali ini mengenai 6 bambu bertuah paling ampuh dan berhodam sakti, semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Seperti biasa sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar selalu diberi kelimpahan rezeki dan senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan. Amin